Pemirsa saat ini di Rumah Duka, Marhumah Popot Novel, sudah ada rekan kami, Elsie Keshi. Elsie, selamat pagi. Elsie, bagaimana suasana terkini di Rumah Duka? Ya, Cikal, Galo, dan juga pemirsa dunia hiburan tanah air kembali berduka. Kali ini salah seorang aktris dan juga penyanyi yang populer pada tahun 80 hingga tahun 90-an, yakni Putri Zizi Novel atau Akrab Disapa dengan Puput. Beliau meninggal dunia pada pukul 18.25, tepatnya pada kemarin hari Minggu 8 September di Rumah Sakit MMC Jakarta Selatan. Dan kondisi terkini di tempat saya berada, yaitu di kediaman beliau yang juga merupakan rumah duka. Memang seperti yang dapat saksikan di belakang saya, sudah banyak sekali datang bunga-bunga dari sejumlah tokoh publik yang juga kerabat-kerabat beliau. Dan menurut pantauan kami, sejumlah tokoh publik yang mengirimkan bunga antara lain seperti Eko Patrio. Kemudian saya juga melihat ada karangan bunga yang datang dari Erlangga Hartanto, dari Partai Golkar. Hal ini memang karena beliau, Puput, juga sempat menjadi salah seorang kader dari Golkar. Tidak hanya sempat menjadi kader dari Golkar, tapi beliau juga sempat menjadi kader dari sejumlah partai lain seperti P3 dan juga PAN. Dan saya juga melihat di belakang saya terdapat karangan bunga yang berasal dari Zulkif Lihasan, Ketua Umum PAN. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, memang benar sekali cikal nantinya jenazah akan dimakamkan di TPU Senjaya Blok L, Jakarta Selatan sekitar pukul 8 atau 9. Dan hingga saat ini juga kami masih belum mendapatkan informasi terkait nantinya jenazah akan disolatkan di mana, tetapi rencananya akan dimakamkan di TPU Senjaya Blok L, Jakarta Selatan. Dan kemudian hingga saat ini menurut pantauan kami memang kondisi di kediaman atau di rumah duka juga masih relatif senggang, belum ada tokoh-tokoh publik maupun dari kalangan selebriti yang datang untuk melawat di pagi hari ini. Hingga malam hari kemarin juga kami masih melihat bahwa memang belum banyak artis-artis ataupun juga tokoh-tokoh publik yang melawat, tetapi bunga-bunga juga terus berdatangan. Dan kami juga dapat informasikan kepada Anda, cikal, galuh, dan juga pemirsa sebelum meninggal memang benar bahwa puput juga sempat bergumul dan juga bertarung dengan kanker payudara yang sudah dideritanya sejak tahun 2021. Menurut perbincangan singkat kami dengan keluarga yang tidak ingin disebutkan namanya, beliau menyebutkan bahwa memang sempat ada rencana untuk berkunjung ke luar negeri guna melakukan operasi di luar negeri, tetapi ternyata kondisi kesehatan beliau masih terus menurun sehingga rencana tersebut tidak dilakukan. Dan memang beliau ini memproduksi banyak sekali album-album sebagai seorang penyanyi yang cukup produktif, antara lain ada 28 album yang ia produksi selama menjadi penyanyi cilik, dan juga ada sekitar 8 album yang ia produksi sebagai penyanyi dewasa. Dan kami masih akan memantau seperti apa nantinya kondisi terkini dari kediaman atau rumah duka dari puput novel, dan kami akan mengabarkan kembali kepada Anda, Cikel, dan juga Galuh. Terima kasih atas informasinya, kami nantikan kembali update dari Rumah Duka Almarhumah Puput Novel.